Ini ada 28, 30, pasti ada nggak? Yang paling mahalnya yang mana? Ini, saya ambil yang ini. Tapi kalau tiap bulan nanti kan saya pegawai negeri. Kalau selalu berangkat gimana? Nggak mungkin. Harus pensiun ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Amina, di channel Pehtem. Tepatnya di episode ke-99 tahun ke-2, edisi Senin 1 Agustus 2022. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, pemirsa Pehtem, kita tidak membahas tentang isu politik hari ini. Tetapi tentang jamaah umroh ya. Karena sudah 2 tahun pandemi melanda di seluruh Nusantara ataupun di dunia. Banyak perusahaan travel ataupun jamaah yang berangkat haji ataupun umroh terhenti gara-gara pandemi. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang pandemi berlalu masyarakat berburu haji dan umroh bersama narasumber kita. Ibu Haji Agustina Mulyawati, SKM. Beliau adalah Direktur PT Sermania Bina Utamator dan Travel. Assalamualaikum Bu Agustina. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Baik. Wah, ini kayaknya ada aura yang lebih ceria sepertinya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berdiskusi ini di masa pandemi. Soal jamaah umroh. Tapi sekarang kayaknya udah semeringah seperti itu. Ini bagaimana nih Bu? Perubahannya gitu. Ya, tentu ada perubahannya. Kalau yang saat pandemi, walaupun kita satu-satunya saat pandemi yang berangkat. Yaitu Sermania. Di 2021 Sermania memberangkatkan jamaah. Kemudian di 2022 itu juga Sermania memberangkatkan perdana untuk Aceh. Nah, Alhamdulillah sekarang sudah habis masa corona. Kita umroh subhanallah. Sekarang ini umroh haji itu diserbu setiap travel. Dan saya insya Allah setiap bulan kita ada keberangkatan. Ini aja saya bawa hampir lebih kurang 200 orang di bulan 9. Itu rencana kami berangkatnya di tanggal 5. Itu lebih kurangnya 200 jamaah. 200 jamaah ini dari mana aja nih Bu? Iya, Alhamdulillah kita dipercayakan oleh Sela Salkia. Nah, dari Jakarta. Itu ada seleb-seleb lah ya. Wah, ini udah mainnya udah selebgram nih ya. Selebgram, insya Allah seleb-selebgram yang di Aceh juga berangkat dengan ibu. Seperti kakak, Farizi. Alhamdulillah lah. Pokoknya grup Sela Salkia itu ada 42 jamaah. 42 jamaah dari grup Sela Salkia. Belum lagi di luar ya? Belum. Terus kalau Sela itu kan berangkatnya dari Jakarta. Kemudian ada teman-teman dari di Aceh gitu kan. Banyak pengusaha-pengusaha juga. Kemarin insya Allah tuh ada yang daftar. Langsung bayar itu yang punya cani mama. Terus malah ada orang kemenak nih yang berangkat dengan ibu. Kemarin dadakan tuh nelfon langsung daftar. Dan banyak-banyak pejabat-pejabat itu berangkatnya dengan ibu. Oke, tapi Bu Agustina ini ada perubahan tentu masa pandemi dengan pasca pandemi. Ini kan kita bilang belum berlalu ya. Kita tidak bisa sebutkan bahwa pandemi sudah benar-benar berlalu tetapi masih ada. Namun Kak Agustina, ini pas masa pandemi apakah misalnya travel yang kakak bina hari ini mengalami kerugian atau seperti apa? Kalau selama ini. Selama pandemi ini, Kak? Selama pandemi ya. Kalau selama pandemi itu di 2021, saya sempat minus 60 juta. Pandemi kan 2020 sampai 2021 ya? 2020 itu saya masih berangkat. Itu masih berangkat dan saya sempat nggak pulang. Jadi di bulan 2 itu ketika berangkat satu rembongan, begitu pulang saya kembali lagi, saya sempat bawa ribuan juga waktu itu. Ini Alhamdulillah di 2021 tuh yang orang tidak berangkat. Itu satu-satunya travel Aceh yang berangkat itu saya, di 2021. Seluruh Indonesia itu Sarmania tiga besar loh untuk keberangkatan itu. Maksudnya yang bisa berangkat gitu. Atas izin apa nih, Bu? Misalnya bisa berangkat? Karena pada saat itu kan masih pandemi. Alhamdulillah itu mungkin rejeki kali ya. Kalau saya tuh orangnya semangat yang pertama, kemudian saya yakin pasti ada keajaiban. Yang lain mungkin karena berpikir takut dengan harga mahal kan gitu. Sempat, saya waktu itu jamaah saya kena corona. Ada 6 orang yang kena corona tuh. Jadi jamaah itu ketika kena yang tidak kena kan berangkat. Yang kena ada 6 orang, itu saya rawat sampai dia negatif. Ketika negatif, saya tidak bawa pulang. Dia langsung saya berangkatkan lending Madinah. Dan setelah mereka umroh, baru mereka pulang. Dan tentu ada kerugian juga. Karena kan untuk di luar umroh, itu kan kita kalau yang kena corona tuh kan biayanya tidak masuk. Jadi sebenarnya harus bayar sendiri. Tapi khusus Sarmania kami tidak meminta bayaran 1 rupiah pun. Tapi untuk pandemi, dengan pasca pandemi, apakah harga tiket sama atau memang masih sama? Berbeda gitu? Kalau tiket pesawatnya sama. Yang membuat beda kenapa mahal waktu pandemi. Itu kita ada ambil hotel Karangtina. Oh, tanpa Karangtina ya. Dan itu wajib 9 hari. Wajib. Malah 10. Jadi itu wajib. Itu yang membuat meledaknya harga. Tapi kalau sekarang kan, kita berangkatnya ada lewat Medan, lewat Jakarta, tapi tanpa Karangtina. Jadi harga umroh sudah mulai turun. Seperti adanya di Sarmania, kita menjual ada yang standar juga. Ada yang Rp28.500, ada yang Rp32.000, ada yang Rp35.000. Yang paling tinggi berapa? Rp38.500.000. Rp38.500.000 dan paling rendah Rp28.500.000. Iya. Dan itu sudah lengkap semua pak. Sudah all in. Berapa lama, bu? 12 hari ya. Nah, ini selama Ibu mendirikan PT Sarmania ini sudah berapa lama sih sebenarnya? Sebenarnya kalau berjalan di umroh dari 2011. Sudah lama juga ya? Sudah 12 tahun. Iya, tapi dulu saya masih kerja sama orang di Jakarta. Tapi sekarang Alhamdulillah saya sudah punya sendiri. Sarmania itu nama anak saya loh. Jadi Sarmania itu Sarah Amanisa Oliya. Jadi gabungan dari nama anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Ya, jadi selama ini kemenak. Insya Allah, Sarmania juga sudah punya izin kemenak. Yaitu mulai 2020. Karena kan kemarin kami ketahan. Ketahan karena ada penipuan-penipuan yang ada di Jakarta. Iya. Jadi saat itu ada fresh travel. Iya kan? Jadi ketika banyak penipuan, terus kami ngurus izin itu tidak boleh. Langsung di-stop. Artinya berdampak ya ketika ada travel yang memang orientasinya memang jadi penipu ya. Penipu masyarakat dengan dali-dali. Bahwa maksudnya mengambil uang. Kemudian tidak diberangkatkan ya. Dan itu berdampak juga terhadap travel-travel yang sebenarnya tidak ada niat menipu ya. Menipu ya Pak Agus? Iya. Tadi mungkin tidak ada niat menipu. Cuma mungkin ya tidak tahu juga saya kenapa ya. Tapi intinya demikian. Kami sempat terhenti waktu pengurusan izin kemenang. Dan itu kita serentak kok. Untuk Aceh kemarin serentak dikeluarkan di 2020. Dan rata-rata di Aceh pun insya Allah sudah mempunyai izin kemenang. Jadi kita tidak usah harus ke Jakarta. Harus gimana. Jadi kita sudah punya travel. Sudah punya izin. Nah jadi lebih enak kita menjual. Kalau dulu kan kami tidak punya izin. Maksudnya numpang-numpang izin orang. Tidak boleh kan kita menjual tanpa izin. Ya paling tidak berarti kita jadi pewakilan orang. Nah kalau sekarang rata-rata di Aceh sudah punya travel sendiri. Dan sudah berdiri sendirilah dengan izin kemenang sendiri. Ya kita terima kasih juga kepada kemenang Aceh ya. Yang telah membantu travel-triple di Aceh. Untuk mendapatkan izin kemenang tadi. Ya Alhamdulillah. Rezki pun untuk travel-triple sekarang ini. Alhamdulillah lah. Karena sudah bukanya peluang umroh. Dan harga sudah agak menurun. Saya buat-buat juga promo-promo insya Allah lah. Kita juga ada anak-anak Fis Kur'an. Jadi rezeki yang kita dapat dari Sarmania. Terus sebagian kita berikan hadiah untuk imam-imam masjid. Saya keliling tuh. Kemarin ini yang bulan 9. Itu ada imam masjid yang diabdiah. Jadi setiap daerah saya keliling. Nanti di mana saya suka, saya singgah. Dan akan saya bagikan umroh gratis. Juga dengan Afis Kur'an. Kita juga punya program untuk umroh gratis untuk Afis Kur'an. Jadi ini kan berbicara masalah bisnis nih ya. Tentu ada suka dan dukanya. Nah apa yang menjadi poin utama dinilai ketika dalam bisnis travel? Apakah trust masyarakat atau memang servisnya nih? Saya rasa kenapa ya? Harga itu kan kita ditentukan sekarang sama kemenang. Harga standar Rp. 28 juta. Jadi semua kawan-kawan itu sama buat harga. Ada yang Rp. 32, ada Rp. 30, Rp. 35 itu standarnya kita ikuti sama-sama untuk di Aceh. Tapi kenapa ya? Kadang-kadang orang nanya kok stand mania banyak benar jamaahnya. Ya mungkin Alhamdulillah di stand mania itu yang saya utamakan itu pelayanan. Karena pelayanan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya kan? Benar. Jadi kalau uang itu bukan segala. Tapi kalau pelayanan nih. Harga bisa jadi sama. AAA sama TVB. Tapi pelayanannya itu nggak bisa sama. Insya Allah di stand mania yang sudah berangkat ulang-ulang. Kenapa? Karena ya pelayanan tadi. Insya Allah lah kalau pelayanan stand mania oke. Pelayanan seperti apa nih Kak Agus? Apakah misalnya hanya senyum sapa ramah? Yang pertama kita harus senyum udah pasti ya. Sapa, dilayani. Mereka kan butuh pelayanan. Jadi kalau pelayanan kita oke pasti akan ada promosi-promosi keluar kan. Dan juga fasilitas pastinya ya. Ya fasilitas juga. Insya Allah Sarmania menjual itu memang fasilitas-fasilitas terbaik lah. Jadi kalau hotel, saya sendiri nggak suka hotel yang jauh-jauh. Saya suka yang dekat-dekat. Jadi kalau orang berpikir kan maunya murah. Sekarang udah pintar-pintar orang. Orang sekarang nggak cari murah. Orang cari nyaman. Ada yang datang ke travel kita. Itu bilangnya Kak Agus. Kami mau fasilitas termahal. Oh gitu ya? Ada ya? Ini pasti orang-orang pilihan dong. Kalau Kakak bilang ini ada harga nih. Ini ada 28, 30. Pasti ada nggak yang paling mahalnya yang mana? Ini. Saya ambil yang ini. Jadi sekarang masyarakat itu udah pintar-pintar. Milihnya yang paling mahal. Bukan yang paling murah lagi. Kalau dulu orang suka yang murah kan. Sejak ada penipuan-penipuan. Tapi apakah murah dan mahal itu bukan dipertimbangkan karena memang keadaan sosial ekonominya? Iya. Sekarang pun kalau ambil yang murah. Saya tidak pasaran buat hotel yang jauh, yang murah. Tapi saya kasih hotel yang dekat tapi harganya bisa terjangkau masyarakat. Intinya kan kita tanya di Kemenak berapa harga? Kemenak 28. Oke. Kita bisa buat. Tapi apa? Kalau di Travel KK itu bulan Januari. Itu sebenarnya bulan Sodokah. Di situ ada anak Fiskur'an. Karena di situ kakak menjual 28.500 dengan fasilitas bintang 4. Jadi insya Allah fasilitasnya oke juga. Tidak jauh. Kemudian karena di situ ada anak-anak Fiskur'an. Kalau anak Fiskur'an itu cuma 25.500. Yang gak cukup ibu subsidi kan. Khusus di bulan Januari. Dan ini benar-benar promo. Siapa yang mau silahkan. Artinya 28.000.000 itu betul-betul promo. Dan harga normalnya berapa sebenarnya? 32.000.000. Itu sebenarnya harga normalnya 32.000.000. Tapi ibu mau buat promo bukan promo tunggu setahun. Enggak. Kan ini rencana bulan 1. Mulai di sini paling dia mendepi ya 10.000.000. Jadi yang mau daftar dp 10.000.000. Itu kan gak jauh lagi bulan ini kan. Tetapi sampai bulan 8.000.000.000. Habisnya ketika habis di tanggal itu naik lagi. Itu sebenarnya untuk memacu orang. Untuk bisa kebaik puluhan. Jadi nanti naik 30.000. Dan sebenarnya nanti sudah-udah dekat. Ya itu harganya 32.000. Intinya sebenarnya itu terkaja. Dan di dalamnya itu ada anak Fiskur'an. Dan anak Fiskur'an itu 25.500.000. Gak ada promo-perumuhan kapanpun dia mau daftar. Harga tetap 25.500.000. Oke Kak Agustinia. Tentu pemerintah PTM kita penasaran ya. Sebenarnya sudah 12 tahun. Trepel Sarmania berjalan. Dengan ribuan jemaah pasti ya. Ya insya Allah. Nah dengan ribuan jemaah seperti itu. Ada gak sih sebenarnya kesan-kesan. Misalnya dari masyarakat yang berangkat ke umroh. Itu misalnya terkendala misalnya ketika di sana ada sakit, meninggal. Ada gak di tangan ini sama Sarmania? Ada yang sakit. Itu kita datang dokter. Kita telfon dokter. Dokternya datang. Bawa ambulan. Kalau emang harus dirawat. Itu dibawa pakai ambulan. Jemaah Sarmania pernah gak bisa meninggal? Ada juga? Kalau meninggal belum pernah. Tapi kalau sakit pernah. Jadi mereka tuh seperti datang tim gitu. Mobil ambulan udah di luar. Jemaahnya dimasukkan ke mobil ambulan. Dibawa ke rumah sakit. Dan kalau untuk Saudi. Insya Allah kita tidak bayar loh. Memang free. Untuk fasilitas ambulan. Untuk fasilitas. Jadi untuk umroh itu untuk rumah sakit. Free adanya. Makanya kita tuh memang wajib asuransi. Jadi disini sekarang umroh itu wajib asuransi. Kalau tidak berasuransi. Dari Saudi-nya tidak menerima. Oke. Sekarang udah memang begitu. Menurut Kak Agustina nih. Gimana nih antusias masyarakat Aceh. Untuk pergi umroh. Banyak. Ini terlalu kakak nih. Umroh dan haji atau umroh? Umroh dan haji. Umroh dan haji. Haji haji plus. Insya Allah. Sudah ada banyak yang nanya-nanya juga. Insya Allah lah kan. Itu haji plus. Itu haji pro tak ada. Kalau haji plus itu berapaan ya kira-kira Kak Agustina? Kalau haji plus saya menjual. Kalau yang langsung merangkat itu 285. Sampai sekitar 300. Mungkin sekitar gitulah. Karena kan dia pakai dolar. Kalau haji normal biasa? Kalau haji normal biasa sekarang kan 35. 35 juta? Iya. Sekarang 35. Tapi kalau untuk pengambilan porsi. Masih tetap ya 25 ratus. Itu untuk keberangkatannya seperti apa sih Kak Agustina? Karena kan katanya kalau kita ada yang 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun ini. Yang mana yang benar sebenarnya untuk? Misalnya saya nih posisi umur misalnya 32. Mau daftar haji. Itu kira-kira berangkat di tahun usia berapa nih? Iya. Malah ibu dengar itu nanti ke depan. Haji reguler itu sampai 40-50 tahun. Baru bisa berangkat? Baru bisa. Jadi memang sekarang orang udah gak pikir lagi haji reguler kalau iya sudah tua. Jadi mereka yang agak-agak kan mereka sudah bisa berhitung sendiri. Untuk 30 tahun ke depan mereka kan sudah berasumsi nih ketika 30 tahun umur saya sekarang berapa. Artinya udah harus datang dari bayi dong kalau begitu. Iya. Jadi kan gak mungkin. Mana bayi juga gak boleh. 12 tahun baru boleh. 12 tahun baru bisa daftar lagi. Masih boleh. Baru boleh yang mendaftar. Tapi kalau yang kita lihat dihaji kan ada anak-anak bayi berarti itu dari wilayah sana ya. Kalau Indonesia 12 tahun. Indonesia memang ditetapkan 12 tahun. 12 tahun baru boleh. Kurang daripada usia itu. Nah itu antusias selama pasca pandemi ini gimana nih orang Aceh apakah memang membludak lagi nih Kak Agustina? Yang untuk haji. Haji dan umroh. Untuk haji ini kemarin ada datang dari Lamno. Mereka sudah mau mendaftar ada 10 orang. Dan ada dari teman-teman yang mungkin insya Allah lah tahun depan Rami juga tuh yang haji plus. Oke. Haji dan umroh. Saat umroh berangkat setiap bulan. Sekala umroh insya Allah setiap bulan. Berarti setiap bulan. Mau tutup gak bisa tutup loh. Kemarin saya sudah close. Tadi sudah datang. Titi mau daftar lagi nih umroh. Jadi memang perhari. Closing perhari. Makanya luar biasa. Ini berarti Kak Agustin juga berangkat setiap bulan ke? Saya berangkat insya Allah. Tapi kalau tiap bulan nanti kan saya pegawai negeri. Jadi saya nanti ada tim-tim. Jadi kebetulan di bulan 9 ini saya berangkat. Jadi nanti kan kita punya tim untuk berangkat gitu. Yang melayani jamaah. Kalau selalu berangkat gimana? Gak mungkin. Harus pensiun dini dulu. Pensiun dini dulu. Oke. Kemudian setelah misalnya layanan service tadi nih. Apalagi Kak yang ingin Kak Agustinnya sampaikan. Bagaimana pelayanan Sermania ini. Sehingga ini sepertinya kalau saya lihat nih Kak Sermania. Dari dinas, dari kemenang, pejabat. Datang nih kayaknya akan ada kecemburuan sosial nih. Ini apa sih resepnya seperti itu? Insya Allah itu metak dari pelayanan. Jadi pelayanan kita itu. Itu kalau dari dinas. Kenapa dinas memilih kita? Itu kan punya ini sendiri kan dari dinas. Itu mereka ngasih jamaah ke Sarmania. Mereka tidak usah mengurus lagi. Itu langsung dari A sampai Z saya yang ngurus. Mulai dari jamaah datang dari daerah saya kasih hotel. Kemudian makannya saya urus. Menasik di hotel. Besok ke bandara kita siapkan bus. Itu ya. Kemudian sampai di bandara. Kalau agak misalnya siang. Itu insya Allah kita masukkan ke lounge. Jadi itu kan pelayanan. Orang lain kan di lantai-lantai. Malah orang dinas bilang. Bu Titin itu kok bisa? Nah inilah yang namanya pelayanan. Kalau kita tanya sama yang udah berangkat. Yang gak ada sama orang lain. Ada di Titin katanya. Terus kalau yang titip orang tua. Itu betul-betul diurus loh. Malah kadang-kadang saya bisa seperti baby sister. Jadi saya seperti mengurus di Panti Jompo. Intinya nenek-nenek itu juga jadi reklama kita kan. Pulang dia pasti ngomong. Itu jamaah mulai dari pergi. Saya kasih makan lah. Makan kita itu kalau perut kita kosong. Pasti kita kan agak gimana gitu. Itu jamaah pulang pun. Yang nanti kan kadang-kadang. Begitu sampai bandara. Itu siap dibagikan zam-zam. Kan ada yang udah jemput. Itu kalau yang telah jemput. Udah saya ngajak makan. Kadang-kadang kalau ada saya gak berangkat. Itu biasa saya siapin makanan di rumah. Jadi jamaah itu makan di rumah. Jadi kita hubungan saudara itu gak hilang. Jadi ketika dia mau berangkat lagi. Dia pasti teringat sama kita. Kenapa? Karena kita tidak secara bisnis. Karena memang umroh ini bisnis. Tapi jangan dibuat bisnis. Jadi saya di sini itu. Saya anggap jamaah itu keluarga saya. Itu yang membuat mungkin jamaah berulang-ulang. Termasuk dinas. Insya Allah. Kalau dinas pendidikan itu udah seluruh Aceh. Dan saya juga dari daerah-daerah juga. Ya mungkin dari mulut ke mulut. Dan jamaah juga mempromosikan saya. Kemarin begitu pulang langsung. Ada yang bilang. Saya dari jamaah yang berangkat kemarin. Intinya kan mereka pulang. Reklama kita. Jadi yang penting kita itu. Pelayanan. Terus pelayanan yang bagaimana. Ya itu diurus. Ya senyum juga pasti kan. Artinya pul sepih. Di safa gitu kan. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kita bisa bersaudara. Kalau sini ini di Sermania sendiri. Batasan usia. Adakah masanya dibatasi mungkin. Gak boleh lagi yang usia 80 tahun. Berangkat umroh atau haji. Atau tidak ada batasan sekali. Kalau kemarin. Itu ada batasannya. Tapi kalau sekarang. Setelah covid. Tidak ada batasan. Mulai dari bayi pun. Sudah dibolehkan bawa. Jadi tidak ada. Umur juga. Tidak dibatasi. Alhamdulillah lah. Jadi semasa kita sekarang. Tidak dibatasi umur. Yang udah tua-tua. Yang kepingin ke bayi tua. Ya silahkan. Kesarmannya. Ini trik. Oke untuk closing statement nih. Kak Agustina. Karena gini. Pak Bersa PSTM. Banyak travel yang sekarang. Marah ya. Menipu termasuk salah satu pejabat Aceh nih. Yang kena tipu. Gara-gara memang sudah beli tiket. Mau berangkat. Sudah apa. Buat kenduri kecil-kecilan. Eh tiba-tiba ditipu. Ini mungkin ada sarannya nih. Kak Agustina. Untuk pemirsa PSTM yang ada di rumah. Bagaimana sebenarnya cara memilih. Travel yang tepat. Hati-hati. Atau seperti apa. Silahkan Kak Agustina. Iya. Insya Allah. Sekarang ini. Kayaknya kalau di Aceh. Mudah-mudahan semua travel baik ya. Tidak ada yang tidak baik. Semua travel sama. Cuma kalau ditipu. Kenapa bisa ditipu ya. Karena gini. Seharusnya masyarakat itu harus jeli. Melihat keberangkatan. Yang pertama yang dilihat. Itu pastikan. Ada psikopatu. Kami kan ada buat. Seperti bed psikopatu. Nah. Di psikopatu itu ada seperti barcode. Nah. Disitu sistem pasti umroh. Nah. Kalau. Masa sih. Udah sampai bandara. Bisa ditipu. Kayaknya gak masuk akal. Kenapa? Itu harus jeli loh. Sekarang pemerintah kan sudah seriapkan. Psikopatu. Sistem pasti umroh. Dan bednya itu beda. Bednya ada barcode. Nah gitu. Ada tandanya. Ada tandanya. Dia punya barcode. Jadi kenapa sempat ada yang tertipu lagi nih. Berarti masyarakatnya yang kurang cerdas. Cerdas. Tapi ada juga travel yang menipu ya kan kak. Ada. Tapi itu. Masyarakat jangan. Harus cerdas dong. Sekarang saya sudah bilang. Sekarang sudah ada psikopatu. Sistem pasti umroh yang dibuat sama pemerintah. Nah. Saat berangkat. Minta loh. Ini bednya mana. Jadi di bed itu kita bisa tahu. Kita terdaftar atau tidak. Oke. Baik. Terima kasih kak Agustin. Atas waktunya. Pemeriksa pehatin yang ada di rumah. Sudah diserdaskan ya. Bagaimana sebenarnya memilih travel. Jangan sampai tertipu. Sudah ada tadi apa. Barcode ya. Barcode. Barcode itu ya paling utama ya. Jadi ada barcode. Itu sistem pasti umroh. Dan data semua jemaah itu ada di situ loh. Oke. Dan data Anda dipastikan ada di barcode tersebut. Kalau tidak ya. Jangan berangkat umroh. Dan hati-hati juga. Karena memang. Tidak gampang ya. Berangkat hajin dan umroh. Apalagi kalau misalnya kita tidak mengenal travelnya. Tapi yang menariknya nih. Pemirsa pehatin. Kalau misalnya pemirsa pehatin. Mau berangkat umroh. Silahkan langsung ke. Menjumpai ya. Diratur PT Sarmania Bina Utamator dan Travel. Ini ada websitenya juga ya kak. Ada. Kak Agustina. Sarmania. Tentu dapatkan harga promo misalnya. Dari harga Rp28.500.000.000. Sampai tertingginya Rp38.000.000. Ya kak Agustina. Jangan segan-segan. Karena layanannya full service. Tonton terus channel kita. Di setiap hari Senin dan Kamis. Pukul 10 pagi. Jangan lupa tekan lonceng. Dan juga like, share, dan subscribe. Saya Siti Aminah. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.